ada orang bilang ustad, kok susah saya menghapal Al-Qur'an susah gak hafal Al-Qur'an? eh? susah? susah apa enggak? kenapa? kalau di? dari keinginan yang kuat? dia akan jadi mudah kalau gak ada keinginan akan jadi, jadi susah menghapal Al-Qur'an itu mudah tapi menjaga hafal Al-Qur'an itu susahnya luar biasa anda tahu sepertinya kenapa? ingat ilmu itu akan menempel di kepala kita tak kalah senantiasa kita meninggalkan dosa kepada Allah SWT salah satu sepertinya yang paling utama hilangnya keberkahan ilmu bahkan hilangnya seluruh ilmu yang kita memikir itu disebabkan karena dosa ada orang-orang yang menghapal Al-Qur'an itu susahnya luar biasa yang disalahkan aiki dia ataukah dosa dia yang kita salahkan adalah dosa kita kepada Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati